Intro Meski masih cair, namun pemilihan Gubernur Jawa Barat sudah diramaikan dengan sejumlah nama yang akan maju untuk bertarung. Hingga saat ini belum ada partai politik yang secara resmi mengusung calonnya. Intro Pemilihan Gubernur Jawa Barat sudah mulai menggeliat. Beberapa nama sudah muncul untuk mengajukan diri menjadi bakal calon gubernur. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang bakal kembali maju dari Partai Golkar. Namun Partai Golkar sendiri belum secara resmi mengusung nama Ridwan Kamil. Mantan Wali Kota Bogor Bima Area juga sudah melakukan pendaftaran untuk maju Pilgub Jawa Barat. Bahkan ia sudah mulai melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik. Intro Nama Didi Mulyadi dan Iwan Bule juga sudah mulai muncul. Menurut pakar komunikasi politik Karim Suryadi, pemilihan Gubernur Jawa Barat sampai saat ini masih cair dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Meski sudah ada beberapa nama yang populer untuk diusung di Pilgub Jawa Barat. Karim melihat pencalonan itu akan bergantung kepada penugasan DPP Partai Politik yang belum terlihat serius karena masih terlalu dini untuk dibacanya. Ini cair ya dan segala kemungkinan masih bisa terjadi sehingga sulit untuk dibaca sebab kalau dilihat dari kelayakan banyak tokoh yang layak. Kalau dilihat dari popularitas banyak tokoh yang populer. Dilihat dari mantan yang juga ingin kembali mencalonkan diri kedengarannya juga banyak ya. Selain ada Ridwan Kamil, ada Didi Mulyadi, ada Iwan Bule gitu ya, ada UU. Tapi yang pastikan pencalonan itu akan bergantung kepada penugasan dari DPP Partai Politik dan itu belum ada gitu. Karim juga menilai salah satu tantangan menjadi pemimpin di Jawa Barat adalah jumlah penduduk yang banyak dan letak geografis yang luas. Sehingga pemertaan pembangunan harus dilakukan dengan melibatkan potensi anak muda. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.